Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 29 Januari. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Betapa indahnya teladan yang diberikan Yusuf dalam menghormati ayah dan ibu kita. Sekarang ini orang-orang Kristen di mana-mana membuat rencana dengan seksama untuk memelihara orang tua mereka yang sudah tua, sakit-sakitan, ataupun sudah lumpuh. Mereka membawa orang tua mereka ke rumah mereka. Agar dapat menikmati kebahagiaan tinggal bersama dengan anak dan cucu mereka. Dan jika mereka membutuhkan bantuan ekstra, mereka memeliharanya di rumah jompo. Anak-anak, tulislah dan hitunglah berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan orang tuamu untuk membeli makanan, pakaian, dan uang sekolahmu sejak kamu lahir sampai kamu berumur 18 tahun. Dan kamu akan dapati jumlahnya puluhan juta rupiah. Dan ini tidak termasuk ribuan jam yang dia pakai untuk memasak makanan, mencuci pakaian, dan menjagamu ketika kamu sakit. Merupakan suatu kesempatan yang berharga bagi setiap orang Kristen untuk membalas kasih dan perhatian orang tua mereka ketika telah tua. Winnie adalah seorang gadis berusia 8 tahun tinggal di Kepulauan Solomon. Pada waktu Perang Dunia Kedua, ayahnya sedang bekerja jauh di gunung. Musuh telah mendarat dan mereka mengumumkan akan membakar desa Advent di mana Winnie tinggal sebab mereka membantu para pejuang. Orang-orang takut dan lari ke gunung-gunung dengan membawa pekal makanan dan pakaian semua orang, kecuali Winnie, sebab adik laki-lakinya baru saja lahir beberapa jam yang lalu. Winnie dapat saja lari untuk menyelamatkan diri, tetapi dia tidak mau sebab dia tidak mau meninggalkan ibu dan adiknya. Dia membungkus sedikit makanan dan menggendong di punggungnya, membungkus adiknya dan menggendong dengan satu tangan, sedang tangan yang lain menggandeng ibunya dengan bertate-tate berjalan perlahan. Berkali-kali mereka berhenti beristirahat. Sewaktu gelap tiba, dia melihat desanya terbakar hebat, tapi dia terus dengan sekuat tenaga, dia menggendong dan menonton ibunya berjalan, dan baru tengah malam, dia tiba di tempat yang aman. Satu teladan mulia telah diberikan oleh Winnie kepada kita. Saya berjumpa dengan Winnie ketika saya mengunjungi sekolah kita, Gambu Bu College beberapa tahun lalu. Saya bangga kepadanya. Anak-anak, putuskanlah dalam hatimu sekarang bahwa kamu juga ingin menghormati orang tuamu dan memelihara mereka pada waktu mereka membutuhkan. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu menghormati orang tua kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!